Petugas Reskoba Polres Lamongan menggerbek bandar narkoba. Dari hasil penggerbekan di tiga lokasi, petugas mengamankan tiga pelaku beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabuk. Udah diringkus, para pelaku langsung diamankan di Mapolres Lamongan. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, petugas jajaran Reskoba Polres Lamongan langsung melakukan penggerbekan di tiga lokasi di wilayah Lamongan, yaitu Kecamatan Modo, Kecamatan Kedung Pring, dan Kecamatan Tikung. Saat petugas melakukan penggerbekan, awalnya kesulitan untuk mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabuk. Namun petugas tetap melakukan pencarian di wilayah rumah pelaku. Hasil dari pencarian, petugas berhasil menemukan narkoba jenis sabuk beberapa poket yang disimpan di saluran air dan ada juga disimpan di jendela rumah milik pelaku. Selain menemukan barang bukti, petugas mengamankan tiga tersangka bernama Edi Wijaya, warga desa Mojorjo, Kecamatan Modo, Lamongan, Heri Trisnugroho, warga desa Dradah, Blumbang, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan, dan Takim alias Buntung, salah satu bandar sabuk warga Kelor Arum, Kecamatan Tikung, Lamongan. Setelah dilakukan pengerebakan, ketiga tersangka ini dibawa ke kantor Mapol Resamongan beserta barang bukti berupa sabuk total 20 poket. Dari tiga tersangka, salah satunya bandar sabuk dengan kondisi indifabel. Kita nangkep bandar sabuk dua TKP, yang pertama darah Modo, kemudian yang kedua darah Tikung. Yang kedua ini bandarnya aliasi Buntung, karena tangannya hanya satu. Buntung ini sudah menjadi incaran dari kita lama, tetapi dia memang agak hijik. Setelah kita geledah, yang pertama mendapat satu poket sabuk, tetapi kita geledah, dimasukkan gorong-gorong, termasuk timbangnya, sehingga kita dapat BP19 skripsam. Terus ini ada lagi gak kira-kira ke depannya? Betul, tapi kita kembangkan bahwa memang dia mengambil dari luar kota. Ketiga tersangka kini diamankan di Mapol Resamongan, guna penyidikan lebih lanjut. Petugas juga akan melakukan pengembangan terhadap peredaran narkoba di wilayah Lamongan. Muhammad Bassoir, Surabaya TV